hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kegiatan aku di sore hari ini sekitar jam 3 aku mau masak dulu untuk menu berbuka puasa nah ini sekarang aku lagi keluarkan ikannya ini aku mau masak ikan palumara ya teman-teman Nah kalau palumara itu cocoknya menggunakan ikan bandeng nah karena ini beku aku mau cairkan dulu sambil tunggu ikannya meleleh ini aku mau siapin dulu bahan-bahannya aku cuman iris-iris aja bawang merah bawang putih terus nanti pakai cabe sama tomat aku masak dibantu sama penakan aku soalnya madah lagi super super rempong super rewel banget enggak tahu kenapa padahal flunya juga udah baikan tapi masih aja rewel kebawa sama sakitnya beberapa hari yang lalu nah ini bahan-bahannya udah aku siapkan sekarang aku mau siapin bahan-bahan untuk buat bawahan untuk menu berbuka juga nah ini biar enak potong-potong kolnya aku sisihkan dulu bumbu-bumbu untuk buat ikan karena aku mau pakai talenannya oh ya yang nanyain ini aku pakai talenan apa aku nggak tahu ini mereknya apa teman-teman ini aku beli offline dan aku cari di Shopee itu nggak nemu linknya paling ya ada yang mirip-mirip nanti aku tulis juga linknya di description box Oke ini udah selesai aku ngiris-ngiris untuk kolnya sekarang aku mau siapin untuk bumbu bakwan nah ini pakai cabe sama garam dan terasi aku uleg nanti untuk bumbu bakwan itu menggunakan gula merah ya teman-teman sambal gula merah gitu pokoknya enak deh Oke lanjut ini pun akan aku lagi kasih tepung buat bakwan karena aku tuh kalau buat-buat kayak gini tuh nggak tahu takaran-takaran pastinya biasanya kadang keras atau kadang terlalu lembek jadi dia tuh paling ahli kalau misalkan buat bakwan seperti ini nah aku kerjanya mau ini dulu kasih kunyit buat ikan aku mau pengen marinasi dulu sebentar pakai kunyit sama garam nanti tinggal dimasak aja menggunakan air asam nah waktu aku belanja mingguan beberapa hari yang lalu itu ada di video sebelumnya ini ikannya ya teman-teman dan tahu nggak ini tuh nggak ada bau sama sekali aku juga kemarin olah udang itu nggak ada bau teman-teman berarti memang seger banget ya Oke ini sudah selesai dikasih tepung sekarang tinggal digoreng aja Oh ya ternyata ditambahkan lagi mungkin teksturnya belum terlalu pas nah ini udah selesai Oke sekarang aku lanjut buat ikan palumara pertama-tama aku tumis dulu bawang merah sama bawang putih nah ini ditumis sampai harum habis itu lanjut masukkan ikan yang sudah dimarinasi tadi terus lanjut kasih air asam nah ini aku pakai kuah yang banyak biar nanti tuh apa ya enak sih ini kalau misalkan kuah palumara itu banyak biar nanti dikasih ke nasi gitu ya dimakan sama nasi anget nah ini aku tambahkan cabe biar nanti jadi sambelnya gitu nggak perlu buat sambel lagi terus aku tambahkan serai juga nah ini kuahnya kurang aku tambahkan lagi biar semua terendam nah nanti habis ini aku tambahkan gula merah terus aku tambahkan tomat juga jadi rasanya ini pedes asam manis gitu Nah kalau untuk bumbunya ya paling cuman garam sama gula gula putih ya karena aku tuh suka kalau palumara itu ada manis-manisnya gitu Nah ini udah selesai teman-teman masaknya Alhamdulillah Alhamdulillah aku enggak buat sayuran karena kalau masak kayak gini tuh yang ada kuahnya males banget makan sayur jadi ya udahlah tadi kan udah ada bauan udah banyak sayurnya gitu nah habis ini aku mau keluar dulu sebentar mau cari ini tajil untuk di masjid aku mau beli kue aja buat di masjid ya rencananya tadi bauan yang aku buat itu pengen aku bawa ke masjid cuman karena udah nggak sempat terus rempong juga mau menggoreng banyak-banyak gitu jadi udah aku beli aja nah ini anak-anak lagi di belakang pada duduk ini sih Mada sebentar aja antengnya nanti udah rewal kembali oke ini aku udah ada di masjid aku mau taruh dulu ini tajilnya di dalam nah habis ini aku mau lanjut lagi pulang ke rumah masak lagi tadi yang tertunda ya nah ini sekarang penekan aku lagi buat bumbu atau sambal untuk bakwan sambil itu aku mencuci piring ini aku cuci wajan karena mau aku pakai menggoreng ini dapur aku kotor banget temen-temen berantakan super-super berantakan karena aku nggak bisa nyambi sambil masak sambil membersihkan karena ya gitu Mada lagi rewel nah ini lagi buat apa sih bawang goreng untuk sambal bakwan nanti nah sekarang lanjut lagi ini bakwannya tinggal digoreng aja by the way minyak udah pada banyak stok nggak ya di supermarket-supermarket gitu soalnya minyak aku tinggal satu ini temen-temen tinggal satu bungkus pengen beli lagi tapi belum sempet-sempet sementara di rumah goreng-gorengan ini masih andalan ya temen-temen jadi butuh minyak gitu nanti deh kalau misalkan keluar rumah mau singgah cari minyak oke ini lagi mencairkan gula merah nanti itu tinggal dimasukkan bumbunya si cabai yang aku ulek tadi oke sekarang lanjut aku cuci piring biar cepet aja soalnya ini kotor banget sih disini udah berantakan parah nah ini ya temen-temen cabai yang aku ulek tadi masukkan kesini tambahkan air asam terus maizena kayak gitu nanti kuahnya itu kental gitu oke ini udah selesai sekarang lanjut lagi buat beres-beresin meja makan nah anak-anak juga lagi main alhamdulillah mada anteng gitu disana tapi nggak lama dia bakalan nangis lagi oke udah selesai untuk menu berbuka puasa nah ini ya sambelnya terus udah ada bakwan ada ikan palumara nah ini es buah yang kemarin nah sekarang tinggal tunggu beduk selamat berbuka puasa temen-temen cuma nanti habis ini lanjut lagi buat kegiatan lain nah ini habis maghrib aku juga habis bersihkan dapur tadi tapi nggak aku videoin temen-temen soalnya itu apa ya aku udah gerah banget pake kostum jadi ya udah gercep aja gitu beresin dapur nah sekarang lanjut aku mau ganti spray karena ini spraynya udah kotor sih udah satu minggu lebih aku belum ganti-ganti dan sekarang waktunya untuk diganti aku tuh pengen banget upload video tiap hari temen-temen tapi apadah ya nggak bisa ternyata waktunya nggak cukup mau ngedit, mau voice over terus mau buat video juga dan kadang tuh aku kalo udah mager mau pake kostum biasanya terhambat lagi mau buat video karena itu ya hambatan terbesar aku pake kostum saat buat video gitu buat bersih-bersih rumah jadi ya ini sebisa mungkin jeda satu hari aku upload paling lama dan ya batal deh upload tiap hari untuk tunjukin aktivitas aku selama bulan ramadhan nggak apa-apa ya temen-temen maklumin aja ada anak-anak yang super rewel super aktif juga ini Malaika sama Mada kalau udah main semuanya diberantakin gitu nah ini sekarang lanjut aku pasang sarung bantal nah ini Mada sama Malaika ada main di depan pintu samping tripod makanya ini aku pindahin tripodnya biar nggak digerak-gerakin gitu sama Mada nah itu ya temen-temen disana lagi main nah ini udah selesai ganti spray sekarang aku lanjut lagi buat nyapu-nyapu nah ini aku mau sapu kamar terus ruang tamu juga sama di ruang tengah ini pokoknya tiap hari itu ada dua kali aku nyapu temen-temen terus setiap hari juga aku ngepel soalnya ya gitu kadang kalau anak-anak lagi makan atau lagi ngemil semuanya tumpah-tumpah apalagi kalau lagi minum susu biasanya ditumpah-tumpahin gitu deh pokoknya udah nggak pernah rapi deh rumah ini nah ini aku lanjut mau beresin di depan sini di ruang tamu tapi aku cuma mau pake vakum aja biar nggak apa sih biar nggak ribet ya aku juga males nyapu-nyapu keluar teras jadi yaudah aku pake vakum aja nah ini karpet yang hitam putih kemarin udah aku ganti ya aku mau cuci soalnya kotor banget nah ini sekarang aku lagi pake karpet yang ini dan ternyata pake karpet ini juga lumayan bagus aku pikir nggak bakalan bagus ada di ruang tamu soalnya lumayan besar tapi ternyata karpet itu bikin ruangan jadi lebih segar terus lebih luas aja gitu liatnya nah sekarang aku lanjut lagi beresin-beresin disini di ruang tengah yang paling sering berantakan nah beneran temen-temen disini tuh nggak pernah rapi sama sekali udah sering banget berantakan ini aja udah aku beresin-beresin tadi makanya nggak terlalu keliatan berantakan tapi sebenernya tadi ini tuh berantakan sama mainan terus sama cemilan-cemilan yang tumpah-tumpah pokoknya ada aja deh disini barang-barang yang selalu menurut aku nggak cantik gitu masuk video apalagi kalau udah ada tumpukan pakaian yang habis dicuci wah itu semakin bikin estetik ruangan ya tapi alhamdulillah aku udah melipat jadi pakaian aku udah nggak ada disini nah sekarang tinggal lanjut pasang spray karena biasanya kita nonton-nonton disini sambil baring-baring gitu oke temen-temen ini videonya udah selesai aku akhiri aja ya nah semoga temen-temen nonton video aku terhibur dan semangat buat beberes rumah sampai jumpa di video selanjutnya bye